Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan jejak langkah kali ini kita mau ajak teman-teman semuanya untuk melihat ruas tol soreang pasir koja atau yang lebih dikenal dengan tol soroja jadi ruas tol soroja ini merupakan ruas tol yang menghubungkan antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung jadi panjangnya sekitar 10 sampai 11 kilometer kurang lebih jadi dari pasir koja sampai dengan di soreang dan sebaliknya jadi ruas tol soroja koja ini sudah beroperasi sejak 2017 ya jadi sudah sekitar lima tahun untuk operasionalnya dan ruas tol pasir koja ini apa namanya soroja ya soreang pasir koja ini juga salah satu merupakan salah satu ruas tol yang dimiliki oleh Bapak Yusuf Hamuka seorang perusaha tol ya jadi mungkin juga juga banyak dikenal dengan sebutan Bapak Halun jadi Yusuf Hamuka ini memiliki apa namanya kepemilikan dari ruas tol soroja ini hampir 70% jadi buat informasi teman-teman semuanya untuk tol soroja ini bisa dari akses dari purbalenya kemudian juga dari arah cipu larang tentunya nanti akan nyambung dengan ruas tol pada lenyi jadi nanti bisa masuk di exit tol pasir koja jadi disitu nanti akan terbagi menjadi dua yang ke arah pasir koja dan juga ke arah tol soroja atau soreang pasir koja nanti exitnya di soreang Oke teman-teman semuanya kali ini kita mau ke arah tol soroja kita masuk dari pintu tol Cilenyi jadi pintu tol terakhir kalau dari arah Jakarta dan juga pintu tol pertama kalau dari arah kota-kota di Jawa Barat di jalur selatan ya jadi pintu tol Cilenyi ini juga nantinya akan nyambung dengan tol Cisumdawu jadi kalau nanti sudah beroperasi 100% tol Cisumdawu yang dari arah Cirebon itu nanti langsung akan nyambung dengan tol purbalenya ini nanti di pintu tol Cilenyi jadi nanti kita akan melewati beberapa exit tol tentunya untuk ke arah tol soroja jadi nanti ada exit buah batu kemudian exit Muhammad Toha kopo nah kemudian nanti kita akan masuk di pintu tol soroja jadi ada beberapa exit exit pintu tol nanti yang akan kita lewati nanti kita bisa lihat ya kita sambil kita menikmati keindahan jalur tol di purbalenya ini di pintu apa namanya jalur tol purbalenya ini nanti kalau kita lihat ya itu nanti di kanan jalan juga akan terlihat ada stadion GBLA ya jadi Kelora Bandung Lautan Api jadi buat teman-teman yang pengumar bola mungkin nanti juga bisa sambil menikmati ya nanti akan kelihatan kalau dari tol purbalenya ini nanti akan terlihat jelas ya cuman karena keadaan ini agak janit cukup jelas melahir janit jadi tidak terlalu apa namanya kelihatan jelas kalau pagi hari atau siang hari bahkan malam hari itu kelihatan apa namanya kelihatan indah dari apa namanya dari tol purbalenya ini untuk apa namanya stadion GBLA Oke teman-teman semuanya kita sambil jalan sambil kita nikmati tol purbalenya ini jadi hujannya cukup-cukup geras di mulai dari masuk silingi ini jadi perlu agak hati-hati karena di apa jalur tol ini di terutama di sebelah-sebelah kanan yang kadang ada apa namanya sedikit ada genangan-genangan air sehingga tidak perlu ngebut teman-teman cukup pelan-pelan aja tetap hati-hati tetap waspada ya di musim hujan ini jangan lupa juga untuk teman-teman yang mau berpergian selalu cek keadaan kendaraan ya kondisi ban dan lain-lain di periksa sebelum kita berangkat berpergian oke ya teman-teman semuanya nanti kita juga mungkin akan percepat sedikit di beberapa part sebelum apa namanya di belum sampai di apa namanya tol soroja ya jadi nanti supaya tidak terlalu lama kemudian juga nanti di akhir video juga kita akan apa namanya informasikan untuk tarif tol yang berlaku di tahun 2022 ini untuk apa namanya ruas tol soroja seriampasir koja ini karena memang di 2022 terakhir kalau nggak salah itu ada kenaikan tarif tol 500 rupiah kalau nggak salah untuk beberapa golongan dan kendaraan ya nanti coba kita lihat dan nanti kita akan informasikan di akhir video ini selamat menikmati nah teman-teman semuanya seperti yang tadi saya informasikan di awal ya jadi di ruas tol purbaling ini sebelah kanan kita bisa lihat stadion GBLA lihat bagus sekali ya teman memang tidak terlalu jelas karena hujan ya jadi kalau di pagi hari atau bahkan malam hari itu kelihatan bagus sekali apa namanya stadion GBLA ini jadi kalau dari arah Cilini itu ada di sebelah kanan dan dari dari anak Jakarta itu ada di sebelah kiri jalan yang stadion GBLA ini bagus sekali di datang kalau dari apa namanya ruas tol berbaling ini teman-teman bisa lihat ini hujannya sudah cukup reda sebenarnya kiri miskin 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 jadi kelihatan kalau kita lihat di ruas tol ini kalau ada berapa sedikit kenangan ya kalau di sebelah kanan jadi agak harus tetap hati-hati jadi nggak usah terlalu ngebut di jalur tol ini ya teman-teman semuanya coba sambil terus kita nikmati perjalanan di pintu apa namanya di ruas tol purbaling ini ya menuju ke tol sore yang pasir koja atau tol seroja selamat menikmati ya teman-teman semuanya sebagai informasi kalau kita masuk dari pintu tol Cilenyi di depan di KM 149 tempatnya ini juga di sebelah kiri itu ada res area baru ya ini res area pertama kalau kita masuk dari pintu tol Cilenyi di kiri ini sudah sekitar 3-4 tahun belakangan jadi belum terlalu memang ya teman-teman teman-teman semuanya kita sedikit percepat ya beberapa part nanti ada beberapa exit tol yang memang yang harus apa namanya akan kita lewati sebelum kita masuk ke ruas tol soroja jadi meskipun ini kita percepat tapi kita lihat ya sebelah kiri itu ada jalur rel kereta cepat nantinya ya arah Bandung Jakarta yang yang sudah dibangun sudah cukup lama mungkin sebentar lagi beroperasi ini juga mempercantik sebenarnya ruas tol soroja ini kalau kita lihat bagus ya teman-teman di sebelah kanan kiri jalan tol perbalan ini selamat menikmati ya teman-teman ini mendekati exit tol kopo ya hujannya udah mulai sedikit reda tinggal gerimis saja jadi kalau disini sudah seperti ini kemungkinan nanti di tol soroja nanti udah nggak hujan lagi nanti ini mungkin bisa terlihat jelas ya kita bisa nikmatin jelas apa namanya ruas tol sore yang pasir goja ini udah reda tadi dari apa namanya cilinnya cukup deras tadi di belakang tapi ini disini udah reda hujannya ya jadi teman-teman semua ini kita exit tol kopo ya kita lupo ini terakhir sebelum nanti kita masuk ke ruas tol soroja di exit tol pasir goja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ya teman-teman semuanya jadi ini sudah deket ke helix hotel pasir goja jadi nanti masuk di situ kita mulai nelanjur kiri ya sudah cukup dekat di depan sekitar 500 meter jadi nanti teman-teman juga jangan sampai salah nanti untuk mengambil jalurnya jadi nanti di exit soroja ini exit pasir koja maksudnya ini nanti akan terbagi jadi yang ke sebelah kiri itu nanti ke ruas tol soroja kemudian yang lurus itu ke arah pasir koja jadi disini teman-teman ambil yang ke arah kiri jadi arah kiri ini kita akan masuk di ruas tol soroja atau soroyang pasir koja jadi kita lihat ya bagus ya view nya teman-teman semuanya jadi begitu masuk ruas tol soroja pemandangan gunung yang cukup bagus itu mulai kelihatan jadi memang ruas tol soroja ini menjadi satu akses ya salah satu akses untuk teman-teman semuanya kalau mau ke beberapa tempat wisata seperti CWD misalnya kemudian juga kawah putih itu nanti teman-teman bisa melewati ruas tol soroja ini nanti exit di soroyang kemudian nanti dari soroyang tinggal lanjut ke arah CWD dan lain-lain kawah putih ya ini teman-teman kita lihat ya jadi memang bangunannya masih baru jadi terlihat masih bagus semuanya untuk ruas tol soroja ini jadi ruas tol soroja itu ada dua lajur jadi tidak terlalu besar memang tapi apa namanya bangunannya cukup bagus jalannya kemudian juga view nya kanan-kiri juga bagus ya teman-teman bisa lihat kanan-kiri pemandangan sawah kemudian juga pegunungan masih terlihat jelas di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati